Faslu otawi kiki fasal wafara idul husli otawi piro-piro fardohnya mandi besar wafara idul husli otawi piro-piro fardohnya mandi besar iku salah satu asyia itu tiga piro-piro perkoro fardohnya mandi besar itu ada tiga kalau di kitab yang lain ada dua ahad duha otawi salah si jini salah sah yang pertama iku an niyatu itu niat yang pertama niat niat dalam mandi besarnya orang yang masih hidup itu wajib adapun dalam memandikan jenazah itu hukumnya sunnah lah sekarang ada seorang dia punya kewajiban eh bukan kewajiban dia memelaksanakan beberapa mandi besar contohnya dia sudah berhubungan dengan istrinya dan itu pun di hari jumat dan hari raya umpamanya dia mandi besar karena wajib mandi besar sunnah menghormati hari jumat mandi besar sunnah menghormati hari raya maka niatnya cukup satu cukup satu niat tapi mendapat beberapa pahala bayanwi mongko niat al junub busopu wongkang junub orang yang junub berniat rof al janabati ing menghilangkan junub awil hadas al akbaru otawa menghilangkan hadas besar nawaitul husla lirof ilhadasil akbari pardon lillahi ta'ala atau nawaitul husla lirof ilhadasil akbari minal janabati pardon lillahi ta'ala wanahwi dalik dan sesamanya nawaitul husla lirof ilhadasil akbari minal janabati atau lifardil husli ubahnya ini contohnya yang tidak sah atau tidak cukup nawaitul husla itu tidak cukup wala ta'fir niatul husli fakot paham ya? karena mandi besar itu tidak ada dua kemungkinan ada kalanya ibadah ada kalanya adalah ah adet wanita yang had atau wanita yang nifas berniat raf'an hadasil haidi ing menghilangkan hadas had raf'an hadasil haidi ing menghilangkan hadas had nawaitul husla lirof ilhadasil haidi atau lebih lengkap biasanya lirof ilhadasil akbari minal haidi sebenarnya kalau lirof ilhadasil haidi itu sudah cukup awin nifasi atau hadasnya nifas wataku nulan ono opo an niyatu opo niyat niyat itu makrunatan itu bersamaan makrunatan itu bersamaan bi awalil fardih dengan pertama kefarduan wa wa utawi awalul fardih awaluma itu pertamanya anggota yugsaluhkangden basu opoma yugsaluhkangden basu opoma min a'lal badani sangkeng bagian atasnya badan wa asfa aw asfalihi atau bagian bawahnya badan jadi niat kita sepakat niat itu harus bersamaan dengan awal anggota yang dibasuh cuman perbedaannya antara mandi besar dengan wudhu dalam masalah tartib artinya niat dalam wudhu harus berdaman ketika membasuh wajah enggak boleh niatnya ketika waslul yada ini enggak boleh ketika membasuh tangan ada pun dalam mandi besar terserah niat boleh-boleh saja ketika kita membasuh kaki jadi kaki pertama yang dibasuh terus kita niat itu boleh-boleh saja atau bagian atas kalau kemantan baru biasanya membasuh rambut di malam hari niat 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 menghilangkan hati besar dari junub di pagi harinya rambutnya tidak usah dibasuh tinggal istimrol tinggal meneruskan paham ya jadi niatnya sudah cukup tadi malam jadi di malam harinya mungkin karena dingin atau bagaimana sudah niat niat mandi besar ketika membasuh membasuh membasuhi membasuhi rambut umpamanya untuk di pagi harinya tinggal tinggal meneruskan yang bagian rambut itu tidak harus basah seperti itu kenapa? karena dalam masalah mandi besar ini tidak wajib tertib terserah anggota mana yang pertama kita basahi itu yang dianggap pertama kali fardo kalau bagian kaki umpamanya berarti itu anggota pertama yang dianggap fardo karena anggota yang dibasahi pertama kali kaki umpamanya mengkola munyiat sopohong bak dah rosli agrinnya fathaya kalau rosli itu membasuh kalau rosli mandi besar fardo nawa mengkola munyiat sopohong bak dah rosli juz in dalam setelah membasuh satu juz wajabah mengkowajib opo iadetuhu wajabah mengkowajib opo iadetuhu opo mengulangi waslun contohnya gini contohnya kita sudah membasahi rambut rambut sudah dibasahi itu belum niat setelah rambut baru anggota-anggota yang lain baru niat karena pada waktu membasuhi rambut dia belum niat maka baik di pertengahan mandi atau di akhir dia harus membasahi rambut kembali paham ya jadi ketika dia membasahi rambut belum niat ternyata niatnya ketika membasahi anggota-anggota yang lain maka baik di pertengahan mandi atau di akhir dia harus mengulangi membasahi rambut rambut lagi paham ya jadi itu termasuk ini fa-fa-lau-fa namanya fa-tafre apa tafre pengembangan dari dari hukum di atas pengembangan di atas